Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya Terkait dengan persiapan CGP Sebelum mengikuti pendidikan 6 bulan ya Guru penggerak Bapak Ibu apa saja yang Bapak Ibu harus perlu perhatikan Mumpung Bapak Ibu belum pendidikan ya Masih menunggu di angkatan 10 khususnya Yang pertama adalah Bapak Ibu harus siapkan laptop ya Bapak Ibu ini penting sekali Silahkan laptop yang Bapak Ibu pakai Harus dipersiapkan dengan baik Paling tidak bisa dipakai untuk mengoperasikan Atau membuka Google Meet Karena apa? Karena laptop sangat dibutuhkan untuk mengakses materi Baik yang bersifat asinkronus maupun sinkronus Bapak Ibu untuk materi yang bersifat asinkronus Bapak Ibu nanti akan mendapatkan akun ya Yang nanti bisa Bapak Ibu masukkan Nah akun nanti ini Bapak dan Ibu Akun ini adalah akun SIMPKB Bapak Ibu ya Jadi silahkan buka akun SIMPKB Kemudian disitu ada menu guru penggerak Bapak Ibu ya silahkan nanti diakses Disini saya akan coba jelaskan ya Untuk akses akun SIMPKB ya Contohnya ini adalah akun SIMPKB saya Kemudian Bapak Ibu silahkan disini Ada menu ya Menu program guru penggerak Bapak Ibu ya Nah disini ada menu program guru penggerak Nah disini Bapak dan Ibu silahkan nanti di cek ya Karena di dalam aplikasi program guru penggerak Bapak Ibu nanti tinggal pilih saja ya Karena disini saya sudah lulus sebagai guru penggerak Angkatan 8 ya Kemudian saya juga sebagai fasilitator angkatan 13 Sudah selesai bertugas Dan saya juga sebagai pengajar praktek di angkatan 4 Bapak Ibu ya Nah Bapak Ibu seperti inilah nanti LMS dari program guru penggerak ya Kemudian Bapak Ibu nanti bisa juga cek ya Di LMS Bapak dan Ibu yang sudah Bapak Ibu miliki Ya dengan menggunakan aplikasi SIMPKB Bapak Ibu nanti setelah bisa mengakses modul ya Di LMS Bapak Ibu nanti silahkan modul yang pertama Itu adalah modul 1.1 ya Nah disini saya akan berikan contoh ya Disini adalah 10 modul Bapak Ibu Ini adalah file yang nanti Bapak Ibu dapatkan di LMS Mulai dari modul 1.1 Modul 1.2 Modul 1.3 Modul 1.4 Jadi modul 1 itu ada 4 modul ya Kemudian di modul 2 itu ada 3 Modul 2.1, 2.2, dan 2.3 Modul 3 ada 3 Modul 3.1, 3.2, dan 3.3 totalnya ada 10 modul Bapak Ibu silahkan nanti diselesaikan dalam waktu 6 bulan Dan ini tidak lepas dari peran penting laptop Bapak Ibu ya Yang kedua adalah laptop dibutuhkan untuk mengikuti materi sinkronus Bapak Ibu ya Dengan menggunakan Google Meet Ya nanti bersama fasilitator dan instruktur Dan nanti juga dihadiri oleh pengajar praktek Meskipun bisa juga menggunakan handphone Bapak Ibu ya Handphone Android atau smartphone Tetapi akan lebih mudah menurut saya itu adalah menggunakan laptop Ya karena laptop nanti ini Bapak Ibu bisa melakukan presentasi Karena nanti untuk kegiatan sinkronus ya Menggunakan Google Meet Bapak Ibu akan ada yang namanya ruang kolaborasi Bapak Ibu akan diminta untuk presentasi Nah presentasi itu ya lebih mudah menggunakan laptop ya Bapak Ibu ini adalah contoh ya Contoh kegiatan daring sinkronus tadi yang saya sampaikan Jadi nanti suasananya seperti ini Ya ini adalah saya sebagai fasilitator dan ini adalah CGP saya ya Ketika melakukan kegiatan daring sinkronus menggunakan Google Meet Ini adalah di eksplorasi konsep forum diskusi Kemudian ini juga ada untuk ruang kolaborasi Presentasi Bapak Ibu dan Ibu ya Ini adalah saya Ini adalah pengajar praktek Ini adalah CGP saya Ya Bapak dan Ibu Jadi ini kalau tidak menggunakan laptop ya agak kesulitan Kemudian ini juga sama Ini adalah elaborasi pemahaman dan koneksi antarmateri ya Bersama dengan instruktur Jadi Bapak dan Ibu kegiatan sinkronus itu ada tiga ya paling tidak Satu tadi adalah elaborasi konsep Explorasi konsep ya Yang kedua adalah ruang kolaborasi Dan yang ketiga adalah elaborasi pemahaman Jadi Bapak dan Ibu keperan serta laptop ini sangat penting sekali Berikutnya yang ketiga Yaitu terkait dengan untuk mengerjakan tugas Ya baik itu dalam bentuk video Poster, portfolio digital Ya dokumentasi asli nyata Jadi laptop ini nanti Bapak Ibu Bisa manfaatkan untuk membuat tugas-tugas CGP Karena di setiap modul nanti akan ada tugas Dan di setiap modul nanti Tugasnya lebih dari satu Bapak dan Ibu ya Ini sudah saya bahas di video sebelumnya Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi Nah ini Bapak dan Ibu ini adalah contoh tugas Yang berupa poster ya seperti ini Berupa 14 halaman Kemudian ini adalah berupa video Bapak Ibu ya Ini bisa diputar nih Kemudian ini adalah Google Set Bapak dan Ibu Google Set yang Jadi CGP nanti wajib membuat Google Set ya Jadi Google Set ini adalah Portofolio digital Portofolio digital yang nanti Bapak Ibu Buat Ya contohnya adalah ini Jadi ini adalah portofolio digital CGP saya Yang sudah selesai dibuat Dan nanti Bapak dan Ibu wajib Membuat ini ya Karena apa? Karena nanti ini akan diisi oleh Tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu kerjakan Ya berupa portofolio Contoh misalnya Di sini ada ruang kolaborasi Maka di sini akan ada dokumentasi Tugas-tugas yang sudah dikerjakan Di sini ada tugas ruang kolaborasi Modul 1.1 Ini sudah di-upload Bapak dan Ibu Nah di sini bisa kita lihat Tugasnya seperti ini Kemudian tugas ruang kolaborasi Modul 1.2 Ini juga seperti ini Ya ini juga sudah ada Nah bagaimana cara membuat Google Set seperti ini Ya karena ini sifatnya wajib ya Buat CGP Maka Bapak dan Ibu nanti akan mendapatkan materi Tentang Google Set ini di awal pendidikan Dan nanti saya juga akan cantumkan ya Saya sudah membuat video tutorial pembuatan Google Set seperti ini Bapak Ibu silahkan cek di kolom deskripsi Bapak Ibu itu informasi dari saya ya Terkait dengan tugas CGP Ya karena Bapak Ibu harus mempersiapkan diri dengan baik Ya karena tadi saya sampaikan bahwa Persiapan ini sangat penting Bapak Ibu harus persiapkan peralatannya Jadi ini adalah peralatan yang Bapak Ibu butuhkan nanti ya Ketika Bapak dan Ibu Akan mengikuti program Guru Penggerak Terima kasih Bapak dan Ibu Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe ya Klik loncengnya Biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh